Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Rejak Lebong Bengkulu menggelar sidang putusan terhadap tujuh pelaku tindak kekerasan seksual dan pembunuhan yang masih berada di bawah umur. Sidang baru dimulai sekitar pukul 11 siang, molor sekitar satu jam dari yang telah dijadwalkan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Henny Farida dengan hakim anggota Henry dan Fahruddin. Majelis Hakim telah menyiapkan surat dakwaan setebal 200 halaman lebih. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan. Ya, sidang digelar terbuka, masyarakat setempat pun memadati gedung pengadilan.